Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maksiatnya, dia sendiri, cuman dia bermaksiat karena ibunya tidak pernah ngajari itu, sampai kapan sampai dia mati sampai dosa yang dilakukan sebanyaknya dikirimkan ke bapak ibunya padahal ibunya umrah sujud di depan kaabah, ditumpangi dosa terus, karena apa? dia telah salah mendidik anaknya kecuali ibunya memutus saya nyesel, tadi saya baru denger sekarang anak saya gak sholat, anak saya mabuk saya gak mendidik dengan benar, saya nyesel Allah maafu ngampun, sekarang tadi lakukan empat hal tadi didoain, diistifarin tetap dinasihatin tanpa henti sampai kapan batas saya nasihati anak saya, sampai dia mati atau saya mati, gak boleh, ya sudah saya nasihati kalau sudah, gak ada, gak ada sampai selamanya, dan sungguh Allah Maha Kasih, mungkin ada banyak orang tua yang punya anak, Masya Allah susah diatur dan sebagainya, dan memang karena salahnya orang tua dahulu tapi ingatkan pintu maaf Allah luas maka segera masuk ke pintu maaf Allah kemudian diantaranya ibu, kalau pengen ngajak anak itu adalah tidak spontan kami himbuk kepada para orang tua yang anaknya gak orang-orang tahu sudah sukses, gini saja pertama, engkau berbuat baik itu bukoddimah tapi kalau kita gak pernah mengarahkannya bahkan mungkin mengajari pelit lagi nah ini kacau orang tua, orang tua biasanya gak cari pelit sayang nak masuk depanmu, kamu punya anak banyak jangan banyak nyumbang, lah ini orang tuanya gak cari kenderaan baik, insya Allah seperti itu jadi tidak ada dosa ditumpangkan kepada orang lain kecuali karena orang itu menjadi sebab sebab, dosa ada orang berbuat dosa di depan saya mula-mula saya gak ada apa-apa cuma karena saya membiarkan, mendiamkan saya jadi dosa oh dia dosanya dia kok tapi kalau saya mendiamkan saya dapat dosa karena saya membiarkan kemaksiatan berjalan dan semakin dekat orang dengan kita semakin besar tanggung jawab yang di rumah kita kuangfusakumu ahlikum naro keluarga mu dulu yang harus kau jaga tapi alangkah banyaknya orang tertibu juga bahkan ini mungkin juga kalangan ustad kalangan ini sibuk menasihati orang di luar tapi di dalam lupa untuk dinasihati semoga Allah menjaga anak kita keluarga kita menjadi ahli surga semuanya